Intro Dispatch merilis pesan teks dan transkrip antara Kwon Mina dan Shin Jimin Dispatch telah merilis serangkaian pesan teks dan log obrolan antara mantan anggota AOA Kwon Mina dan Shin Jimin yang menunjukkan perkembangan hubungan mereka dari teman dekat menjadi musuh Pada 3 April 2020, Shin Jimin berduka atas kepergian ayahnya Kwon Mina pergi mengunjunginya di pemakaman ayahnya dan di sana Jimin meminta maaf Mina menangis di pemakaman dan keduanya berbagi pelukan Sejak itu Mina dan Jimin bertukar beberapa pesan teks dan Dispatch dapat memperoleh transkrip dari pesan teks tersebut Rangkaian pesan teks pertama yang dipertukarkan menunjukkan Mina menghibur Jimin dan Jimin juga memberi respon positif 4 April 2020, Mina mengatakan Saat kamu meminta maaf kepada saya, saya meledak dengan emosi Bagaimana jadinya jika kita sedikit lebih dekat Jika kita lebih jujur satu sama lain, aku sangat menyesalinya Terima kasih banyak, sudah sangat bersyukur Jimin, aku juga sangat menyesal dan berterima kasih padamu Dan jangan sakit lagi, jadilah sehat Terima kasih Jimin ah, karena memelukku Jimin menjawab, aku mencintai Mumina Mina mengatakan, aku minta maaf dan berterima kasih Jimin Lain kali, peluk aku erat-erat Jimin mengatakan, tentu saja, jangan sakit Mina 8 April 2020, pukul 11 pagi KST Mina mengatakan, Jimin, kamu menelepon Jimin mengatakan, ya saya hanya memikirkan kamu, jadi saya menelepon 12 Mei 2020, pukul 11 malam KST Mina mengatakan, Jimin, maaf aku tidak menjawab panggilanmu Akhir-akhir ini saya mengalami masa sulit Saya tidak menjawab panggilan telepon hari itu Tapi, kamu tidak perlu khawatir, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kamu Apakah kamu baik-baik saja, Jimin ah, jangan sakit Jika kita bisa bertemu minggu depan dan minggu selanjutnya Ayo cari makan, kita juga mendapatkan minuman Jimin mengatakan, baiklah Mina dengan emoji hati Mina mengatakan, kapan lebih baik, minggu depan atau minggu setelahnya? Jimin menjawab, saya pikir minggu berikutnya akan lebih baik Mina, apakah ini sangat sulit bagimu? Tanya Jimin dengan emoji hati Mina mengatakan, ya Jimin, saya pikir saya tidak maaf akir-akhir ini Dua bulan berlalu dan 3 Juli 2020, Mina tiba-tiba menargetkan Jimin dengan paparan pertamanya Menyatakan bahwa dia diganggu oleh Jimin dan ingin mengambil nyawanya sendiri Jimin menanggapi dengan story Instagram sederhana menyebutnya fiksi Tapi Mina terus berbagi cerita tentang apa yang dilakukan Jimin kepadanya dan bahkan membawa perusahaan FNC Entertainment Tiga bulan setelah pelukan mereka di pemangkamannya Jimin, keduanya kembali ke titik awal Pada tanggal 3 Juli, para anggota AOA, termasuk Jimin, mengunjungi Mina setelah postingannya Dispatch berhasil memperoleh transkrip bagian dari pertemuan dua jam mereka Jimin dan Mina berputar-putar satu sama lain dengan perbedaan dalam ingatan mereka Tentang peristiwa masa lalu yang memisahkan keduanya Jimin mengatakan Saya juga disini karena saya punya sesuatu untuk dikatakan Ada hal-hal yang telah kamu terima, ada hal-hal yang saya tidak ingat Tapi kamu mengatakannya, saya juga disini untuk meminta maaf untuk itu Mina bertanya, kamu tidak ingat, benarkah? Jimin mengatakan Jadi aku akan minta maaf untuk semuanya, aku tidak tahu Mina mengatakan, wah Lalu Jimin menjawab Saya disini hari ini untuk menyelesaikan masalah Saya akan mengakui bahwa saya melakukan hal-hal yang salah Mina mengatakan Saya lebih suka jika kamu mengatakan sesuatu yang benar-benar masuk akal Saya tahu bahwa kamu tidak ingat apa yang terjadi Oke, saya akan mengerti kamu Jimin, kamu tidak pada level itu Apakah kamu ingat memukul saya? Saya selalu di depan kamu, jadi kamu memukul saya Jimin berkata Di mana aku memukulmu? Mina mengatakan Kamu memukul dadaku seperti ini Haruskah aku memukulmu dengan cara yang sama? Jimin bertanya Apakah aku sering memukulmu? Mina menjawab Iya Jimin berkata Saya pikir saya hanya mendorong kamu seperti ini sebelumnya Mina mengatakan Tidak, kamu memukul saya dengan tinjumu Sepertinya kamu tidak mengingat hal-hal dengan baik biasanya Kamu tidak disini untuk menyelesaikan sesuatu Jimin mengatakan Ya, saya disini untuk menyelesaikan banyak hal Kesokan harinya Mina menunjukkan sikap Jimin selama permintaan maafnya Dan anggota AOE hadir untuk percakapan antara Jimin dan Mina Mina berkata Apakah kamu melihat ini lengan kiri saya telah dikuliti? Jimin mengatakan Kenapa kamu melakukan itu? Maafkan saya Mina berkata Kamu bertanya Kenapa saya melakukan itu? Kenapa? Saya sangat frustasi Hingga kamu tidak dapat mengingat apapun yang kamu lakukan kepada saya Bagaimana kamu bisa tidak mengingat hal seperti itu? Jimin berkata Apakah kamu punya pisau? Chanmin mengatakan Jangan lakukan itu Jimin mengatakan Aku akan menti saja Lalu Chowat bertanya Hentikan Jika kamu akan meminta maaf Lakukan dengan benar Apa ini? Jimin mengatakan Maafkan aku Chowat mengatakan Jika kamu minta maaf Maka kamu bisa menyelesaikannya hanya dengan mengatakan satu hal Jimin menjawab Ini semua karena aku Jadi aku akan pergi Chowat bertanya Jika kamu pergi seperti ini Apakah semuanya akan selesai? Jimin mengatakan Aku akan pergi Aku minta maaf kepada semua orang Mina maafkan aku Chowat dan Chanli keluar Untuk mencoba membantu menyelesaikan konflik antara Mina dan Jimin Keempatnya melanjutkan percakapan mereka bersama Tapi masih ada garis yang ditarik diantara keduanya dalam konflik Jimin terus mengatakan bahwa dia tidak dapat mengingat apapun Sementara Mina terus mengatakan bahwa dia tidak dapat menerima permintaan maaf yang layak Chanli mengatakan Semuanya tunggu sebentar Mari kita semua tenang Mina bertanya Kamu menyakitiku seperti ini tapi kamu tidak ingat? Jimin berkata Itu semua salahku Saya minta maaf Mina bertanya Jimin apakah kamu tidak ingat? Jimin mengatakan Ini salahku Semua yang kulakukan padamu Mina berkata Saya menjadi orang gila Jimin berkata Maafkan aku Aku benar-benar Mina mengatakan Tapi aku Lalu Jimin menjawab Tapi sungguh Aku datang ke sini Untuk minta maaf padamu Mina berkata Saya menjadi orang gila Saya orang yang patah hati Tapi kamu tidak ingat apa-apa Jimin menangis Aku minta maaf Karena hanya ini yang ada dalam ingatanku Itu semua salahku Kamu tidak perlu memaafkan saya Tapi saya benar-benar di sini untuk meminta maaf padamu Sebagai seorang pemimpin Saya ingin membawa kita ke jalan yang lebih baik Saya tidak tahu hal itu akan menyakiti kamu Dan meninggalkan bekas luka Jimin mengatakan Saya berbicara dari sudut pandang saya Dari sudut pandangku sebagai pemimpin untukmu Mina bertanya Kamu memperlakukanku dengan baik? Jimin mengatakan Saya banyak berpikir bahwa akan lebih baik Jika kita menempuh jalan yang lebih baik Saya pikir untuk semua orang Jadi saya tidak tahu bahwa itu menyakitimu Sebanyak itu sampai kamu menunjukkannya Mina mengatakan Kamu ingin berjalan di jalan yang lebih baik Tapi kamu tidak ingin melihat tubuh saya Dan berpikir bahwa wajah saya seperti kotoran Apakah itu cara untuk menempuh jalan yang lebih baik? Jimin mengatakan Aku tidak pernah mengatakan itu Mina bertanya Saya akhirnya mengalami depresi Karena kamu dan menempuh jalan yang salah Apa kamu tahu maksud saya? Jimin mengatakan Maafkan aku Saya minta maaf Karena secara sembronan menggertak kamu Karena hal-hal kecil Mina bertanya Setiap hari Kamu akan menggertak saya Apakah kamu tidak ingat? Jimin bertanya Aku menggertakmu setiap hari Mina menjawab Ya Saya harus minum ombet setiap hari Jimin bertanya Saat kamu sakit Akulah yang menemanimu sampai akhir Apakah kamu tidak ingat? Mina mengatakan Aku ingat Apakah kamu tahu Apa yang saya pikirkan di dalam? Bahwa Jimin tidak tahu Aku sakit karena dia Jimin mengatakan Oh benarkah aku tidak tahu itu? Percakapan antara keduanya Tidak membuahkan hasil Dan Joa masuk Dan mencoba menengahi Anggota lain juga mengungkapkan Pemikiran mereka sendiri Mina bertanya Kenapa kamu membenciku? Jimin menjawab Aku tidak membencimu Mina bertanya Apakah itu hanya sulit bagi saya? Charmi mengatakan Kami tidak berpihak pada kedua belah-bihak di sini Lalu Joa mengatakan Sulit bagi orang muda untuk membicarakan sesuatu Dan Jimin mengatakan Kamu akan pergi tidak menyelesaikan masalah Jika ada sesuatu yang membuat kamu kesal atau sedih Dengarkan saja dulu Kamu yang lebih tua Jimin mengatakan Aku akan mendengarkan Lalu Joa mengatakan Kalau begitu Kamu hanya perlu mendengarkan Dan jujur Sudah berapa kali kalian bertemu Sebelum bertemu dan bertengkar seperti ini Berapa banyak lagi pertemuan Yang akan diadakan di masa depan Kamu hanya bisa mendengarkan dan berkata Ah begitulah Saya masih muda waktu itu Maafkan saya Lalu Jimin mengatakan Maafkan aku Dan Joa menjawab Ya seperti itu Bahkan dengan intervensi Joa Mina memiliki masalah Dengan ingatan Jimin Tentang berbagai peristiwa Mina mengatakan Ada pepatah kan Orang yang memberikan pukulan Tidak akan mengingat orang yang mereka pukul Tapi orang yang dipukul akan mengingat seumur hidup Jimin mengatakan Aku akan meninggalkan AOA Mina mengatakan Jangan pergi Dan Jimin menjawab Tidak aku akan pergi Joa mengatakan Jimin Jika kamu pergi sekarang Itu tidak akan menyelesaikan apapun Jimin mengatakan Kalian semua adalah korban Joa menjawab Jika saya memikirkannya Oke jadwal kita benar-benar mengerikan Mungkin kamu sensitif terhadap Mina Dan kamu melakukan apa yang kamu lakukan Untuk menghilangkan perasaan itu Dan ketika Mina sensitif terhadap kamu Dia mungkin melihat kamu dengan cara yang sama Bukankah itu mungkin? Jimin Mina juga datang kepada saya mengatakan Joa ini sangat sulit Karena dia sangat sensitif Aku sangat kasihan padanya Aku tidak bisa berkata apa-apa Kamu juga dapat meminta maaf untuk itu Jimin mengatakan Saya sangat sensitif Saya masih sangat muda saat itu Saya minta maaf atas tindakan jahat saya Mina mengatakan Jika saya bisa membayar biaya penalti Saya akan pergi lebih awal Saya akan pergi sebelum saya menjadi psikotik Jimin mengatakan Maafkan aku Aku minta maaf atas semua yang telah kamu lalui Mina menjawab Tapi saya sangat frustasi mendengar Bahwa kamu tidak dapat mengingat apapun Jimin mengatakan Aku akan mencoba mengingatnya Dan Mina menjawab Kamu tidak akan ingat Jimin menjawab Aku akan mengingatnya Aku salah atas semua yang kulakukan padamu Saya masih muda dan terlalu sensitif Aku sudah sangat jahat padamu Aku minta maaf Kali ini Hyajong melangkah Sebagai anggota IOA yang paling dekat dengan Mina Mina sering mengungkapkan perasaannya pada Hyajong Hyajong mengatakan Tapi sepertinya seperti ini Mina memberitahuku sesuatu seperti ini sebelumnya Tapi sepertinya kamu tidak ingat Karena kalian berdua yang lain menerima kerusakan Jimin mengatakan Maafkan aku Maafkan saya Hyajong menjawab Mina kamu juga harus minta maaf Mina mengatakan Saya akan meminta maaf pada para anggota Tapi saya tidak perlu meminta maaf pada Jimin Jimin mengatakan Benar kamu tidak perlu meminta maaf padaku Hyajong menjawab Kamu tidak bisa seperti itu Jimin menjawab Aku minta maaf untuk semuanya Saya ingin membuat tim melakukannya dengan baik Hyajong berkata Aku tahu Mina berkata Kamu bercanda bukan? Jami menjawab Mari kita dengarkan dia Mari kita dengarkan apa yang Jimin katakan Mina berkata Apakah menurut kamu berhubungan dengan seorang pria Akan membantu tim kita melakukannya dengan baik Jimin menjawab Dari sudut pandang saya Saya ingat bahwa saya mengatakan Kita baik-baik saja Jadi saya kira Saya tidak dapat menyadari bahwa saya sangat salah Mendengarkan ini sekarang Kalian sangat stres Saya ingin mengatakan Saya minta maaf tentang itu Hyajong menjawab Tidak 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 apa-apa Kami baik-baik saja Kami memahami itu Jadi kami juga masih berada di pihak kamu Tapi karena kamu tidak ingat banyak hal Kamu belum bisa menyelesaikan konflikmu dengan Mina Kamu perlu mengingat dan meminta maaf pada Mina Mina mengatakan Hyajong bagaimana dia akan meminta maaf Jika dia tidak dapat mengingat apapun yang terjadi Hyajong mengatakan Orang bisa terus berpikir dan berpikir Mina mengatakan Hey Bahkan jika dia memikirkannya Dia tidak akan mengingatnya Hyajong berkata Dia hanya bingung Karena itu sangat tiba-tiba Mina menjawab Saya menjadi orang gila Hyajong berkata Saya pikir Saya juga akan menjadi gila karena kamu Mina menjawab Cobalah menjadi orang gila kalau begitu Hyajong berkata Aku tidak mau Lalu Chowak mengatakan Mina mungkin saja Jimin tidak ingat apa yang terjadi Dia memang meminta maaf Mina menjawab Tapi saat Jimin pertama kali masuk Semua orang melihatnya Saya pikir dia datang untuk melawan saya Jami mengatakan Awalnya Jimin mungkin datang seperti itu Karena dia tidak tahu secara spesifik tentang situasinya Dia mungkin memiliki keraguan tentang hal itu Mina mengatakan Aku mengerti apa yang kalian semua katakan Tapi sungguh Cobalah menjalani satu hari dalam hidupku Chowak mengatakan Maaf Mina Aku benar-benar tidak mengenalmu sebaik yang seharusnya Kita seharusnya membicarakannya Jika sesuatu seperti ini terjadi Pada kalanya Mina mendengarkan para anggota Untuk menerima permintaan maaf Jimin Tapi lukanya tidak mudah sembuh Mina mengatakan Oke saya akan menerima permintaan maaf Saya mendapat permintaan maaf Jimin mengatakan Maafkan aku Maafkan aku Mina menjawab Oke Oni Saya juga minta maaf Maaf aku kehilangan akal Aku akan berhenti tentang ayamu Maaf tentang hal ayah Lalu Jimin menjawab Maaf Ya jangan berkata Itulah yang saya katakan Kami semua melakukan kesalahan Mina mengatakan Maafkan aku Saya minta maaf untuk semuanya Jadi silahkan tinggalkan rumah saya Aku akan menerima permintaan maaf Aku akan menerima permintaan maaf Jimin Oke Chowak mengatakan Hei Mina Mina mengatakan Saya pikir Saya kehilangan akal Lalu Charmy menjawab Bagaimana kita bisa pergi dengan nyaman Mina menjawab Saya akan mencoba yang terbaik juga Saya akan mencoba yang terbaik Untuk memahami banyak Dan melupakan Chowak mengatakan Aku juga tahu Betapa sensitifnya saya di masa lalu Saya minta maaf kepada kamu semua Lalu Yuna mengatakan Bagaimanapun Karena kamu sudah mengeluarkan semuanya Itu akan menjadi lebih baik sekarang Lalu Mina menjawab Kamu benar Sudah banyak yang dikurangi Di masa depan Saya akan mencoba yang terbaik Saya harus Apalagi yang bisa saya lakukan Mina juga mengatakan Kamu Solion Jangan menangis Solion berkata Oke Jangan khawatirkan tentang kami Jika kamu hidup dengan kebencian Itu adalah kerugianmu Akhirnya Chowak merangkum situasi itu Dari posisi kakak tertua Dia mencoba memahami Kedua belah pihak Chowak mengatakan Kami punya jadwal yang sangat gila saat itu Jadi kami tidak punya waktu Untuk mengurus diri sendiri Tapi ada juga yang lain Kamu anak yang naif dan manis Ketika saya mencoba untuk berbicara denganmu Kamu tidak mendengarkan Mina menjawab Ya itu benar Lalu Chowak melanjutkan Kamu mencoba untuk menutupi telingamu Itu sebabnya saya berpikir Dia anak yang tidak mau mendengarkan Dan sejujurnya Saya sedikit menyerah Tapi kupikir Jimin berpikir Karena kamu mendengarkannya Jika mengatakan sesuatu Dia pikir itu cara yang tepat Untuk melakukannya Tapi itu tidak benar Itu bukan cara terbaik Untuk melakukannya Lalu Mina menjawab Ya Chowak mengatakan Kamu menjadi tidak puas dengan ini Itu benar-benar menjadi masalah Karena kami tidak banyak bertengkar Mina mengatakan Saya akan bekerja keras juga Aku harus mengumpulkannya sekarang Saya pulang dan berbicara Dan berkata maaf Dan menangis Member mengatakan Bahkan Seolhyun yang paling menderita Juga meminta maaf Mina mengatakan Ya wajahnya semakin kecil Apakah kamu masih memiliki jadwal gila? Seolhyun menjawab Ya saya sedang syuting drama Chowak mengatakan Jangan posting lebih banyak di Instagram Oke Saya juga merinding Ketika memikirkan Terakhir kali saya mengungkau sesuatu Nanti kamu malu Mina menjawab Aku sudah malu Setelah bertemu dengan Mina Jimin memposting Permintaan maaf secara online Apakah konflik keduanya berakhir? Tidak Itu dimulai lagi Setelah Mina memposting Batahannya di media sosial Dia berusaha melukai dirinya sendiri Jimin meninggalkan industri musik Dia tidak lagi menanggapi Omongan Mina Kemudian mulai November 2020 Hingga Mei tahun ini Mina mengirimi pesan teks ke Jimin Dia mengirim Aku rasa kamu membaca dengan baik Dan tidak membalas pesanku Kapan kamu akan meminta maaf dengan tulus? Kau tahu di mana rumahku? Atau haruskah saya pergi ke sana? Jimin Kenapa kamu tidak menjawab? Apakah kamu tidak menjawab Bahkan setelah saya mati? Dapatkan bersama-sama Aku tidak akan pernah melupakannya Seumur hidupku Aku ingin membalasmu Atas apa yang telah kamu lakukan Aku menahannya dengan baik Jika kamu membaca ini Balas Apakah kamu tidak marah? Kamu harus datang dan mengukul saya Ayo Apakah kamu bahkan manusia? Jimin Kau tidak bisa melakukan ini padaku Seseorang sedang sekarat Apakah kamu tidak punya perasaan? Kamu tidak memiliki rasa bersalah Sudah waktunya keperibadian kamu keluar Kenapa kamu begitu diam? Kamu menemukan pisau di rumahku Saya punya banyak pisau Ayo Kamu bahkan tidak bisa menikam saya Selama aku masih hidup Aku akan membalas dendam Jimin Saya tidak akan pernah melupakan Hal-hal yang kamu lakukan kepada saya Dan kata-kata yang kamu katakan Saya akan membalas dendam Tunggu saja Jimin Baca pesanku Kamu bermain-main dengan orang yang salah Kemana perginya Shin Jimin Kita yang kuat? Kamu harus punya pertempuran dengan saya Aku bisa pergi Atau kamu bisa datang Mina bahkan menyebut orang tua dalam pesannya Dia menulis Apakah kamu kehilangan kesenangan Setelah melakukan ini selama 10 tahun? Apakah kamu tidak memiliki rasa bersalah? Apakah kamu bahkan manusia? Apakah ibumu tidak merasa bersalah sama sekali? Putrinya adalah penyebab kematian putri orang lain Hey Jimin Apakah ibumu tidak sehat secara kebetulan? Silahkan hubungi saya Bagaimanapun Kita akan berbicara yang lain lagi Pada tanggal 5 Juli 2021 Mina mengadakan siaran langsung Dan menyatakan seorang anggota AOA Suka berhubungan Dia kemudian meninggalkan komentar Itu Shin Jimin Serangan Mina masih berlangsung Baru-baru ini Pada 1 September Dia merujuk Jimin Di saluran Youtube Sejak itu ia menulis 3 postingan Per 6 September Dispatch bertemu dengan staff Yang menghabiskan waktu lama Dengan AOA Ingatan macam apa Yang mereka miliki Tentang Mina Seorang anggota staff Datang dengan percakapan Di ruang kakaotok Yang dipertukarkan pada saat itu Staff A mengungkapkan Percakapan tugas Staff A berkomentar Mina juga meminta Bantuan pribadi Saya tidak tahu Apakah membuat janji Dengan dokter gigi Adalah bagian dari Pekerjaan manajer Tapi karena dia bertanya Saya tidak punya pilihan Mina mengatakan Siapamu itu Manajer seseorang Tolong buat reservasi Untuk perawatan saraf gigi Berapa kali aku harus Mengatakan ini Manajer mengatakan Saya mengirimi kamu Kakaotok Bahwa kami tidak dapat Melakukan reservasi Mina menjawab Jadi buat janji di tempat lain Kamu mungkin hanya Menyebut satu tempat itu Cari janji tempat lain Haruskah saya terus menunggu Ketika saya menerima Kakaotok Yang mengatakan tidak Apakah kamu Memesan hari lain Kamu tidak Mina juga meminta Untuk membuat janji Untuk prosedur Dermatologi ibunya Suatu malam Akhir pekan 1 Januari 2018 Dia meminta tugas pribadi Dia bertanya Bisakah kamu Memesan janji Temu klinik dermatologi Bukan untukku Tapi untuk ibuku Manajer mengatakan Saya akan mencoba Membuat janji Ketika saya mulai Bekerja pada hari Senin Mina mengatakan Terima kasih Cobalah untuk Mendapatkan janji Secepat mungkin Manajer menjawab Bisakah kamu Beritahu saya Nama dan tanggal Lahir ibumu Saya rasa Saya membutuhkan info ini Saat melakukan reservasi Lalu Mina Meninggalkan pesan Pada jam 2 pagi Pada hari Senin Mina mengatakan Hey Maaf Tapi ketika kamu Menelepon Dan ada waktu yang tersedia Silahkan memesan Untuk waktu nanti Kakau top Diterima lagi Pada pukul 4 pagi Mina mengatakan Jika kamu membuat Reservasi dan Senin Tersedia Hubungi saya segera Manajer menjawab Oke Saya akan menolepan Klinik segera Setelah dibuka Seorang pejabat Dari asosiasi Manajemen hiburan Menafsirkan ini Sebagai perjalanan Kekuasaannya jelas Mereka menunjukkan Jika perlu Untuk kegiatan hiburan Maka Kamu dapat meminta Reservasi rumah sakit Tapi Reservasi rumah sakit Seorang ibu Jauh dari ruang lingkuk Pekerjaan seorang manajer Hubungan antara Mina dan staff Tidak semelus itu Manajer FNC Menyebut Mina Sebagai komandan Kata-kata seperti Sensitif Marah Dan takut Sering muncul Manajer mengatakan Ho Mina only Menakutkan Hari ini juga berlebihan Bukannya Saya tidak mengirim Kakao talk Saya mengirimnya Lebih dahulu Ha Saya mengirim Kakao talk kemarin Dan dia berkata Hei Jangan bahas bicara Manajer baru Mengungkapkan Kesulitan mereka Dan manajer senior Mencoba menghibur mereka Manajer mengatakan Dia keluar dengan marah Bukan dari toko Manajer langsung menjawab Saya pikir Itu hanya karena Mina only Sangat sensitif Tidak ada yang Benar-benar terjadi Di toko Dengan anggota lain Selain itu Sepertinya Dia tidak tidur hari ini Sulit untuk selalu Waspada di sekitar Mina only Mina takut pada Jimin Dia menulis Aku takut dimarahi Oleh Jimin only Jadi aku Tidak bisa mengatakan Apa-apa Sebaliknya Manajer yang lebih muda Takut pada Mina Staff lama AOE Juga menunjukkan Sikap Mina Mereka Tidak bisa hanya Menyalahkan Kepemimpinan Jimin Manajer mengatakan Dia bertanya Apakah dia bisa Tidur di mobil Jika dia masih ada waktu Tapi karena kamera Mulai pada 2 lewat 25 Saya ingin memberitahunya Bahwa tidak ada Waktu cukup Tapi saya merasa Dia akan mengatakan Kenapa saya tidak Membiarkannya tidur Ketika ada begitu Banyak waktu tersisa Jika dia muncul sekarang Kata manajer Dispass Setelah meliput konflik Antara Mina dan Jimin Dengan berbagai cara Di atas segala cara Ada banyak kekhawatiran Tentang liputan laporan Setelah diskusi panjang Dispass memutuskan Untuk merilis pesan teks Kakaotalk dan percakapan Jika hanya argumen Satu pihak yang diulang Konflik ini Tidak akan pernah berakhir Orang-orang Yang mengkonsumsi cerita Mina Juga harus tahu Sebelum dan sesudah konflik Penting untuk memahami Posisi kedua belah pihak Melalui data objektif Kemarahan dan kesalahan Teguran dan pengertian Datang berikutnya Terakhir Mina adalah korban Jimin Jika dia terluka Maka dia terluka Sebaliknya Mina juga bisa menjadi Pelaku seseorang Jika kamu terluka Maka kamu terluka Akhirnya Mina menanggapi laporan Dispass dalam postingan Instagram yang panjang Dia mengatakan Halo ini kawan Mina Yang terus menurut Menimbulkan kontroversi Dan terus menurut Mengalami kecelakaan Karena penilaian salah Saya mengatakan bahwa Saya akan hidup dengan jujur Seperti diri saya sendiri Tapi ketika saya sadar Saya hanya berpura-pura Menjadi kuat dan hidup Tanpa gegasan apapun Saya hanya punya kejahatan Jadi saya merasa Benar-benar gila Dan menghapus akun Instagram saya sama sekali Tapi tidak lama kemudian Aku kembali Dan ada alasan untuk itu Jadi tolong melihat Aku tidak akan bekerja Aku tidak akan meludahkan Kebohongan apapun Termasuk kata-kata Atau komentar buruk Yang mengejutkan Pertama Alasan saya memposting ini Secara online adalah Setelah melihat artikel Dispatch 128 Menit Saya mengirim email Dan meninggalkan informasi Kontak saya kepada Reporter Dispatch Sehingga saya dapat Menjelaskan sedikit Dari sisi cerita saya Saya tahu siapa Manager yang tercantum Dalam transcript Dan saya ingat semuanya Saya tidak tahu Siapa yang melaporkan Transcript itu Tapi itu adalah Pemimpin tim Atau tim manager FNC Atau kakak perempuan SIM Saya lebih suka Transcriptnya dilepaskan Dari awal sampai akhir Dengan suara-suara yang didengar Saya berharap percakapan dengan Manager Kim terungkap Tanpa memotong awal dan akhir Jika kamu hanya mendengarkan cerita Dari sisinya Dan membaca posting ini Sepertinya Saya telah menerima Permintaan maaf Lebih dari 100 kali Jika ada CD TV Saya ingin mengungkapkan Semua layar dan suara Tolong mengungkapkan Semuanya sebanyak mungkin Bukankah semuanya direkam Dari saat kamu masuk Hingga saat kamu meninggalkan rumah saya Shin Ji Min punya Pemimpin dan manager tim yang dekat Yang menemani dia Tolong mainkan semuanya Jika terus seperti ini Maka semua yang saya katakan Menjadi bohong Dan saya telah hidup dengan gosip Jangan gunakan kejadian ini Dan berpikir Ini adalah kesempatan kamu Untuk mengunci saya Meskipun ada bagian yang diakui Dan diketahui orang Hanya ada orang-orang Yang tidak akan membuka mulut mereka Jadi tolong beri saya kesempatan Untuk berbicara sendiri Tolong beri saya kesempatan Termasuk saksi dan bukti Saya mohon Tolong hubungi saya melalui DM Jadi Bagaimana menurut kalian tentang ini Beri komentar di bawah Klik subscribe Like share Dan klik lonceng Mari kita sama-sama Jadikan channel ini Berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi